Aku tersesat. Anda dapat membunuh saya atau memotong saya sesuka Anda. Melihat kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, harapan terakhir pemuda pucat itu hancur. Dia menutup matanya dan berkata dengan pasrah. Apakah Anda ingin mempelajari keterampilan saya? Saat pemuda berwajah pucat itu merasa putus asa, Ye Chen Feng melepaskan batasan di tubuhnya. Kemudian, dia mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat pemuda berwajah pucat itu. Apa? Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin mengambil saya sebagai murid Anda? Pemuda pucat tiba-tiba membuka matanya dan menatap wajah lembut Ye Chen Feng dan bertanya dengan heran. Tidak, saya tidak tertarik mengambil murid, tetapi saya tertarik pada Anda. Jika saya tidak salah, Anda berasal dari keluarga Zou. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Siapa kamu? Mata pemuda pucat itu membelalak kuas pada. Siapa saya tidak penting. Yang penting aku bisa meningkatkan hati pedangmu. Merasakan kewaspadaan di mata pemuda pucat itu, Ye Chen Feng menunjukkan senyum tipis dan berkata. Bagaimana Anda tahu saya telah mengembangkan hati pedang? Hati pedang adalah rahasia terbesar pemuda pucat itu. Dia tidak memberi tahu siapapun, jadi ketika Ye Chen Feng mengatakan rahasia hati pedang, hatinya kacau balau. Saya tidak hanya tahu bahwa Anda telah mengembangkan hati pedang, tetapi saya juga tahu bahwa darah ular dan tubuh yang sejati di tubuh Anda menjadi bumerang, merusak meridian dan organ Anda secara serius. Dan Anda telah menarik tubuh Anda untuk berkultivasi, semakin merusak meridian Anda. Jika saya tidak salah, setiap malam hujan atau hari bersalju, Anda akan merasakan sakit seperti jarum di hati Anda. Ye Chen Feng menatap wajah kaget pemuda pucat itu dan berkata perlahan. Anda, Anda. Mendengar Ye Chen Feng terus mengungkapkan rahasia tubuhnya, pemuda pucat itu membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi tak percaya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun Anda mengandalkan tekad kuat Anda untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh kerusakan pada meridian Anda, saat kekuatan Anda meningkat, rasa sakit ini tidak akan berkurang, tetapi akan menjadi semakin serius. Pada akhirnya, Anda akan meledak dan mati. Ye Chen Feng melanjutkan. Saya, apakah saya masih bisa diselamatkan? Pemuda pucat menelan dan menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh harapan dan bertanya. Karena saya dapat melihat penyakit tersembunyi di tubuh Anda, saya secara alami memiliki cara untuk menyembuhkannya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, ayo pergi ke keluarga Zhou dan bicara. Meskipun Ye Chen Feng menyukai pemuda berwajah pucat, dia tidak akan dengan santai mengajarinya kemampuan ilahi. Dia harus lulus ujiannya terlebih dahulu. Melihat Ye Chen Feng berbalik dan berjalan keluar dari hutan, pemuda berwajah pucat itu ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Setelah keluar dari hutan dan tiba di luar, dia langsung melihat Zhou Yuhan yang telah hilang selama beberapa tahun. Sister Yuhan Melihat Zhou Yuhan yang ramping dan anggun berdiri di samping ikan spiritual, mata pemuda berwajah pucat itu melebar karena terkejut. Keluarga Zhou Yuhan menghilang secara misterius. Keluarga Zhou telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mencari mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Mereka menduga bahwa keluarga itu menemui kesialan. Namun, beberapa tahun kemudian, Zhou Yuhan kembali. Ini membuat pemuda pucat itu segera berjalan mendekat. Kakak Yuhan, kemana saja kamu selama ini? Mengapa paman dan bibi tidak kembali bersamamu? Ayah dan ibuku dibunuh. Melihat pemuda berwajah pucat itu, Zhou Yuhan menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Kakak Yuhan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Pemuda berwajah pucat itu menunjukkan ekspresi marah dan bertanya dengan marah. Kematian Yuhan telah dibalaskan. Ayo kembali ke keluarga Zhou dan bicara, jawab Ye Chen Feng. Kakak Yuhan, apakah kalian saling kenal? Pemuda berwajah pucat berkata dengan mata melebar. Tuan Ye telah memberi saya kehidupan baru dan menyelamatkan hidup saya. Tanpa Tuan Ye, saya tidak hanya tidak dapat membalaskan dendam orang tua saya, saya khawatir saya akan mati. Meskipun Zhou Yuhan telah kehilangan sebagian dari ingatannya, dia masih menyimpan beberapa kenangan penting. Tuan Ye, terima kasih. Karena Zhou Yuhan, kewaspadaan pemuda berwajah pucat terhadap Ye Chen Feng sangat berkurang. Dia membungkuk dalam-dalam padanya dan berkata dengan penuh terima kasih. Oke, ayo pergi ke kota. Dengan itu, kelompok berjalan ke kota Zhou yang ramai, kaya, dan bersih dan menuju ke perkebunan keluarga Zhou di bagian timur kota. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Zhou, Ye Chen Feng mengetahui bahwa pemuda berwajah pucat itu bernama Zhou Tianyi. Dia adalah cucu dari patriar keluarga Zhou saat ini. Perkebunan keluarga Zhou berada dalam situasi yang buruk baru-baru ini dan telah bentrok dengan Klandong He beberapa kali. Sumber konflik adalah tambang batu petir emas yang tidak sengaja ditemukan oleh keluarga Zhou. Iya-iya-iya. Tiba-tiba, suara kuda yang berlari kencang terdengar. Beberapa ahli yang kuat mengendarai kuda naga melewati jalan yang bising, menyebabkan kekacauan di seluruh jalan. Sialan, itu adalah orang-orang dari Klandong He. Mereka terlalu sombong. Mereka benar-benar berpacu di jalanan tanpa menghiraukan aturan keluarga Zhou. Zhou Tianyi mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan marah. Ayo cepat pergi ke rumah keluarga Zhou-mu. Ye Chen Feng menduga bahwa orang-orang dari Klandong He datang untuk tambang batu petir emas yang ditemukan oleh keluarga Zhou. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju perkebunan keluarga Zhou. Ketika kelompok Ye Chen Feng tiba di perkebunan keluarga Zhou, mereka menemukan dua murid keluarga Zhou tergeletak di tanah dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Gerbang utama rumah keluarga Zhou telah dihancurkan dengan kekerasan. Wing-puing dalam jumlah besar tersebar di seluruh tanah. Orang-orang dari Klandong He sudah keterlaluan. Zhou Tianyi berkata dengan marah. Dia segera masuk ke tanah keluarga Zhou dan melihat kepala keluarga Zhou, Zhou Sanlong, duduk di aula utama dengan wajah muram. Dia mengenakan jubah abu-abu gelap dan memiliki rambut putih. Tangan kirinya, yang tersembunyi di lengan bajunya, berlumuran darah. Kakek, apakah kamu terluka? Zhou Tianyi segera bertanya ketika dia melihat wajah Zhou Sanlong agak pucat dan lengan bajunya diwarnai merah darah. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Zhou Sanlong menatap Zhou Tianyi dengan penuh perhatian dan menggelengkan kepalanya. Kakek, apakah orang-orang dari Klandong He di sini untuk menambang batu petir emas lagi? Zhou Tianyi bertanya dengan marah. Tidak, orang-orang dari Klandong He tidak ada di sini untuk tambang batu petir emas. Mereka di sini untuk adikmu, Zhou Zui. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mereka mengatakan bahwa jika kami bersedia menikahkan saudara perempuanmu dengan Klandong He sebagai selir, tambang batu petir emas akan menjadi hadiah pertunangan mereka. Jika tidak, mereka akan mengambil tambang itu dengan paksa. Bajingan tercela ini, menurut Klandong He tahu bahwa kita tidak akan menikahkan. Tidak akan suai dengan bajingan Klandong He yuki itu, jadi mereka memaksa kita untuk memilih opsi kedua. Dengan cara ini, mereka akan memiliki alasan yang sah untuk mengambil alih tambang batu petir emas. Bahkan jika kita menuntut Klandong He, mereka akan punya alasan. Zhou Sanlong melihat skema Klandong He dan berkata dengan marah. Mereka sangat tercela. Paling-paling, kami akan memberikan tambang batu petir emas kepada Klandong He tidak akan bisa mendapatkan apapun. Zhou Tianyi berkata dengan marah. Huh, mungkin ini satu-satunya solusi. Zhou Sanlong menghela nafas pelan. Namun, dia benar-benar tidak tahan untuk menyerahkan tambang batu petir emas. Sebenarnya, masalah ini tidak terlalu rumit. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di aula utama keluarga Zhou. Ye Chenfeng masuk perlahan dengan Ling Yu dan Zhou Yuhan. 1232 Yuhan Melihat Zhou Yuhan yang tiba-tiba muncul, Zhou Sanlong tercengang. Tetapi kakek Zhou Yuhan, Zhou Sankun, sangat gembira, dengan cepat berdiri dari kursi dan berjalan mendekat. Kakek, kakek, Yuhan sudah kembali. Melihat orang yang paling dekat dengannya, mata Zhou Yuhan menjadi merah, dan dia berkata dengan penuh semangat. Senang kau kembali, senang kau kembali. Zhou Sankun dengan lembut menyeka air mata yang menggantung di sudut mata Zhou Yuhan dan berkata, Yuhan, di mana orang tuamu? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu? Ayah dan ibu terbunuh. Zhou Yuhan terisak dan memberitahu mereka apa yang terjadi, dan juga memberitahu mereka bahwa Ye Chenfeng membalaskan dendamnya. Terima kasih telah menyelamatkan Yuhan dan membalaskan dendam putra dan menantuku. Zhou Sankun membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chenfeng dan berterima kasih padanya. Kamu terlalu serius. Saya memiliki beberapa koneksi dengan leluhur keluarga Zhou Anda, dan saya berjanji untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Zhou Anda. Ye Chenfeng membantu Zhou Sankun dengan kedua tangan dan berkata sambil tersenyum. Nenek moyang keluarga Zhou saya. Zhou Sanlong sedikit mengernyit, menatap Ye Chenfeng dengan mata penuh kecurigaan, mencoba memikirkan niatnya. Keluarga Zhou telah dihancurkan selama puluhan ribu tahun, dan Ye Chenfeng masih terlalu muda, jadi tidak mungkin menghubungkannya dengan leluhur keluarga Zhou. Kepala keluarga Zhou, slip giok ini untukmu. Ye Chenfeng menangkap kecurigaan di mata Zhou Sanlong dan yang lainnya, tapi dia tidak peduli. Dia menyerahkan slip batu giok dengan nyanyian kultivasi dari kekuatan gaib tai ren kik ke Zhou Sanlong. Ini. Ketika kekuatan jiwa Zhou Sanlong menembus slip giok, pupil matanya segera melebar, dan seluruh tubuhnya tercengang seolah-olah dia disambar petir. Kakak, ada apa denganmu? Melihat Zhou Sanlong kehilangan ketenangannya, Zhou Sankun dan yang lainnya langsung bertanya. Sankun, Yuhan tetap di sini, yang lain pergi keluar dan menunggu. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan memerintahkan tanpa ruang untuk keberatan. Kakek, aku juga kenal Tuan Muda Ye, bisakah aku juga tinggal? Zhou Tianyi memandangi wajah Zhou Sanlong yang terus berubah dan berkata dengan penuh harap. Oke, kamu juga tinggal. Zhou Sanlong sangat menghargai Zhou Tianyi, menganggup dan setuju. Kakak, apa yang ada di slip giyok ini? Zhou Sankun bertanya dengan rasa ingin tahu setelah semua orang pergi dan Zhou Sanlong membuat batasan kedap suara di aula. Garis giyok ini adalah seni suci nomor satu klan Zhou saya selama masa kejayaannya. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apa, tendangan tirani kemampuan ilahi? Zhou Sankun dan yang lainnya menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Ye Chen Feng berubah total. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng benar-benar akan membawa kembali Tyron Fod yang telah lama hilang. Tuan Muda Ye, dari mana Anda mendapatkan kemampuan ilahi ini? Kaki tirani. Meskipun dia memiliki banyak tebakan di dalam hatinya, Zhou Sanlong masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng berhubungan dengan nenek moyang keluarga Zhou. Kemampuan ilahi ini, Tyron Fod, diberikan kepadaku oleh leluhur klan Zumu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mungkinkah leluhur klan Zhou masih hidup? Zhou Sanlong sangat gembira dan dengan cepat bertanya. Klan Zhou sudah dalam kesulitan. Jika ada leluhur klan Zhou yang menahan benteng, maka situasinya akan sangat berbeda. Tidak, leluhur Zhou klan Anda telah jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan berubah menjadi abu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bagaimana dia menemukan reruntuhan klan Zhou dan bertemu dengan leluhur klan Zhou. Itu berarti tiga harta besar klan Zhou saya sudah ada di tangan Tuan Muda. Zhou Sanlong menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Jimat binatang purba tidak bersamaku, dan potret naga sembilan banjir bersama Ye Chen Feng. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menguji karakter klan Zhou. Jika karakter klan Zhou tidak bagus, maka dia akan pergi setelah memberi mereka harta. Adapun potret naga sembilan banjir, dia tidak akan mengembalikannya ke klan Zhou bagaimanapun caranya. Tuan Muda Ye, bisakah Anda membiarkan kami melihat potret naga sembilan banjir? Zhou Sanlong melirik Ye Chen Feng yang tenang dan bertanya. Anda ingin potret naga sembilan banjir kembali? Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, karena leluhur kami memberikan potret naga sembilan banjir kepada Tuan Muda, kami secara alami tidak akan berani menentang keinginan leluhur kami dan mengambilnya kembali. Selanjutnya, Tuan Muda Ye membawa kembali kaki tiran, yang sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Saya hanya ingin melihat penampilan sebenarnya dari harta karun nomor satu klan Zhou saya dengan mata kepala sendiri, Zhou Sanlong menjelaskan. Oke, coba lihat. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil harta sein tingkat menengah, lukisan Jiu Jiu, dan menyerahkannya kepada Zhou Sanlong. Potret sembilan naga banjir, itu benar-benar potret naga sembilan banjir. Dengan lembut membelai potret naga sembilan banjir, Zhou Sanlong sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Zhou Sankun dan yang lainnya juga jatuh ke dalam kegembiraan. Tuan Muda Ye, apa yang dikatakan nenek moyang kita? Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Zhou Sanlong mengembalikan potret naga sembilan banjir ke Ye Chen Feng dan bertanya dengan hormat. Tidak, mereka hanya meminta saya untuk menjaga klan Zhou Anda dan menjalin hubungan yang baik dengan Anda. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu bisakah Tuan Muda membantu klan Zhou saya melindungi tambang batu guntur emas? Memikirkan kata-kata Ye Chen Feng di awal, Zhou Sanlong bertanya dengan heran. Itu hanya masalah kecil. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, aku melihat wajah dan tubuhmu. Kamu belum bisa menyelesaikan masalah serangan balik antara garis darah transformasi ular dan tubuh yang sejati. Tuan Muda Ye, apakah Anda punya cara? Zhou Sanlong dan yang lainnya mengangkat alis mereka dan menjadi lebih bersemangat. En, aku punya formula pil di sini. Kalian harus memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam formula pil. Selama kamu bisa mengumpulkannya, aku akan membuka tungku dan menyempurnakan pil untukmu. Saat itu, Anda akan dapat memecahkan masalah reaksi antara garis keturunan dan fisik Anda. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan formula pil ke Zhou Sanlong. Melihat lebih dari 30 jenis bahan ramuan pada resep pil, Zhou Sanlong sedikit tercengang. Karena dia belum pernah mendengar banyak dari mereka. Tapi dia sangat percaya pada kemampuan Ye Chen Feng. Dia melipatnya dan meletakkannya di dadanya, siap menggunakan semua saluran klan Zhou untuk mencarinya. Tuan Muda Ye, untuk sementara, Anda dan gadis kecil ini bisa tinggal di klan Zhou saya. Meskipun ranah Ye Chen Feng tidak tinggi, Zhou Sanlong percaya pada visi leluhurnya dan berkata dengan antusias. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tianyi, cepat bawa Tuan Muda Ye dan gadis kecil itu ke halaman barat untuk beristirahat. Tanpa izin saya, tidak ada yang mengganggu mereka. Zhou Sanlong memerintahkan Zhou Tianyi dan Ye Chen Feng untuk dekat. Iya, kakek. Zhou Tianyi yang pintar menganggup dan memimpin Ye Chen Feng dan gadis kecil itu keluar dari aula utama dan ke halaman barat yang tenang untuk beristirahat. Kakak, apa pendapatmu tentang orang ini? Setelah Ye Chen Feng dan gadis kecil itu pergi, Zhou Sankun bertanya dengan suara rendah. Nenek moyang kita tidak akan pernah salah menilai seseorang. Mungkin dia benar-benar bisa memberi keluarga Zhou kita kesempatan untuk bangkit kembali. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Huh, semoga saja begitu. Zhou Sankun tidak jelas tentang kekuatan dan metode Ye Chen Feng. Memikirkan konsekuensi konfrontasi langsung dengan klan Dong He, dia sedikit khawatir. Tuan Muda Ye, tolong terima saya sebagai murid Anda. Membawa Ye Chen Feng dan gadis kecil itu ke halaman barat, Zhou Tianyi menggigit bibirnya dan tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak berniat mengambil Anda sebagai murid saya. Melihat mata Zhou Tianyi yang kecewa, Zhou Sanlong berkata, Gulungan batu giyok ini untukmu. Jika kamu bisa memahaminya dalam 10 hari, aku akan memberimu gulungan batu giyok kedua. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memberikan gulungan giyok dengan 10 pola dao pedang yang diukir di atasnya kepada Zhou Tianyi, yang memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia kemudian berjalan ke halaman barat yang elegan dan tenang dengan ikan roh. 1233 Setelah menetap, Ye Chen Feng memberi ikan roh beberapa batang ramuan spiritual berusia 10.000 tahun dan mengeluarkan gulungan batu giyok dengan banyak batasan untuk menumbuhkan gambar cermin kemampuan ilahi. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Gambar cermin kemampuan ilahi terdengar seperti kemampuan ilahi tambahan, tetapi gambar cermin kemampuan ilahi adalah kemampuan ilahi ofensif sejati yang dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, satu bayangan cermin akan terbelah dan memiliki 30% dari kekuatan tubuh aslinya. Pada tahap kedua, dua bayangan cermin akan terbelah dan memiliki 60% kekuatan tubuh aslinya. Pada tahap ketiga, tiga bayangan cermin akan terbelah dan memiliki semua kekuatan tubuh aslinya. Setelah memahami tiga tahap gambar cermin kemampuan ilahi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Gambar cermin kemampuan ilahi mungkin sulit untuk dikembangkan, tetapi itu adalah kemampuan ilahi yang sangat praktis. Jika dia mengolahnya ke tahap tertinggi, dia akan mampu membagi dirinya menjadi tiga dan meledak dengan kekuatan tiga kali lipat. Itu cukup untuk membalikkan keadaan pada saat yang genting. Setelah menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan meminjam kemampuan deduksi kuat otak pemakan dewa untuk menumbuhkan gambar cermin kemampuan ilahi. Sangat sulit untuk menumbuhkan gambar cermin kemampuan ilahi. Orang biasa tidak akan dapat memahami esensi sejati dan mengolahnya ke tahap pertama tanpa menghabiskan penelitian bertahun-tahun. Namun, otak pemakan dewa telah mengalami banyak transformasi dan sangat menentang surga. Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari sembilan hari dan berhasil mengembangkannya ke tahap pertama. Gambar cermin kemampuan ilahi Dengan pikiran, kekuatan jiwa seluruh tubuh Ye Chen Feng ini langsung meledak. Tubuhnya membelah replika dirinya yang persis dengan penampilan yang hidup dan hidup. Tidak buruk, tidak buruk. Gambar cermin kemampuan ilahi ini terlalu mistis. Itu benar-benar dapat menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Bahkan kehadiran auranya persis sama denganku. Melihat lon gambar cermin yang mengeksekusi pemisahan gambar cermin kemampuan ilahi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman. Dengan kemampuan ilahi ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan banyak hal. Setelah istirahat sederhana, Fajar menyingsing. Roh jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa Zhou Tianyi telah muncul di pintu tepat waktu. Dia bangun dari penyembuhannya dan membuka pintu untuk berjalan keluar. Bagaimana, apakah kamu sudah memahami gulungan giyok yang ku berikan padamu? Ye Chen Feng memandang Zhou Tianyi, yang sedang berlutut di tanah dengan ekspresi tulus, dan bertanya perlahan. Saya telah sepenuhnya memahami sepuluh pola dao pedang yang diwariskan guru kepada saya. Zhou Tianyi tahu betapa berharganya warisan pedang dao. Ye Chen Feng rela tanpa pamrih mengajarinya pedang dao, yang membuatnya merasa sangat berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Ingat, aku bukan tuanmu. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Anda tidak diizinkan memanggil saya tuan di masa depan. Kalau tidak, saya tidak akan mengajari Anda apapun. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan memperingatkan dengan tegas. Lalu, lalu bagaimana saya harus memanggil senior? Zhou Tianyi mengungkapkan sedikit kekecewaan. Dia tidak berani melanggar peringatan Ye Chen Feng dan bertanya dengan hormat. Anda dan saya kira-kira seumuran. Di masa depan, Anda bisa memanggil saya kakak seperti Ling Yu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Bagaimana? Bagaimana ini bisa berhasil? Meskipun Ye Chen Feng tidak mau menerima Zhou Tianyi sebagai muridnya, di dalam hati Zhou Tianyi, dia sudah lama mengakui Ye Chen Feng sebagai tuannya, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika saya mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ye Chen Feng memelototinya dengan mata harimau dan berkata, jika kamu tidak mau, pergi saja. Tidak, tidak, saya ingin, saya ingin, kata Zhou Tianyi dengan ketakutan. Tianyi, meskipun tingkat kultifasimu tidak tinggi sekarang, kamu telah mengolah hati pedang. Di masa depan, Anda akan berada di atas jutaan orang, jadi Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Tetapi Anda harus ingat, apapun yang Anda capai di masa depan, Anda harus mematuhi hati Anda. Jangan dibutakan oleh ambisi Anda, Ye Chen Feng memperingatkan dengan tegas. Iya, Tianyi akan mengingat kata-kata kakak. Zhou Tianyi menganggup dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Gulungan giyok ini untukmu. Kembalikan padaku dalam 10 hari. Ye Chen Feng memberi Zhou Tianyi gulungan batu giyok dengan 10 pola pedang dao terukir di atasnya. Terima kasih, kakak. Zhou Tianyi berkata dengan penuh semangat saat dia menerima gulungan batu giyok yang dilempar Ye Chen Feng dengan kedua tangan. Tunggu, orang-orang dari klan Donghe ada di sini. Saat Zhou Tianyi hendak kembali dan memahami niat pedang dao yang terukir pada gulungan batu giyok, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggilnya. Sialan, klan Donghe sudah keterlaluan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa klan Zhou mudah diganggu? Zhou Tianyi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Tianyi, aku akan menyerahkan orang-orang dari klan Donghe padamu. Ingat, jangan melemahkan pamor klan Zhou. Ye Chen Feng berkata perlahan, dengan sengaja menguji marsial heart Zhou Tianyi. Jangan khawatir, kakak, saya tidak akan mempermalukan klan Zhou. Zhou Tianyi menganggup dengan sungguh-sungguh dan segera pergi ke halaman depan klan Zhou. Pada saat ini, lebih dari sepuluh ahli dari klan Donghe menerobos masuk dengan angkuh dan bentrok dengan para ahli dari klan Zhou. Donghe Yuki, apa artinya ini? Mengapa Anda menerobos masuk ke klan Zhou? Zhou Sanlong memelototi seorang pemuda berjubah biru panjang dengan marah. Dia tinggi dan kokoh dan memiliki senyum mengejek di wajahnya yang sombong. Patriark Zhou, saya di sini untuk melamar pernikahan. Sayangnya, anjing-anjing dari Zhou klan Anda berbicara kasar kepada saya. Saya tidak punya pilihan selain memberi mereka pelajaran atas nama Anda dan memberi tahu mereka bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu mereka sakiti. Donghe Yuki, yang dikenal sebagai jenius nomor satu klan Donghe dan telah mencapai kaisar binatang tempur level 5 di usia muda, berkata dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengabaikan mata bermusuhan dari klan Zhou dan berkata dengan dingin. Wajah Zhou Sanlong dipenuhi amarah. Dia berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Donghe adalah klan guntur dan dapat mengendalikan semua kekuatan utama di wilayah guntur? Anda tidak perlu memprovokasi saya. Klan Donghe secara alami akan mengikuti jejak klan guntur. Namun, ini tidak akan mempengaruhi tekad saya untuk menikah dengan Zhou Sui. Donghe Yuki berkata dengan dominan, Patriark Zhou, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia menikahkan Zhou Sui denganku sebagai selirku? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Bagaimana bajingan sepertimu bisa layak menjadi saudara perempuan keduaku? Suara marah terdengar, Zhou Tianyi bergegas dan memarahi tanpa jejak kesopanan. Bajingan kecil, siapa yang kamu tegur? Murid Donghe Yuki menyusut dan menembakkan sinar cahaya dingin. Dia bertanya dengan wajah muram. Aku memarahi bajingan kecil. Zhou Tianyi membalas, Donghe Yuki, klan Zhou tidak menyambut Anda. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, keluarlah dari sini. Jika tidak, klan Zhou tidak akan sopan kepada Anda. Donghe Yuki meletakkan tangannya di belakang punggung dan tertawa angkuh. Dia berkata, saya berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana Anda akan bersikap kasar kepada saya. Berdengung. Begitu Donghe Yuki selesai berbicara, sebuah cahaya putih melintas di tangan Zhou Tianyi. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Dengan suara yang menusuk telinga, pedang panjang itu menusuk ke arah dada Donghe Yuki. Anda mencari kematian. Donghe Yuki adalah kaisar binatang tempur tingkat 5. Dia tidak berharap Zhou Tianyi, yang hanya kaisar binatang tempur tingkat 1, berani menyerangnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bayangan menakutkan dari binatang purba muncul di tubuhnya yang tinggi dan lurus. Itu meraung pada Zhou Tianyi. Berdengung. Donghe Yuki melepaskan serangan telapak tangan ke udara. Hantu binatang purba itu berubah menjadi aliran cahaya yang tak terbatas dan menyatu dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan yang seperti meteor langsung mematahkan cahaya pedang tajam Zhou Tianyi. Kekuatan serangan yang tersisa tidak berkurang sedikitpun. Pola pedang dao. Zhou Tianyi menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan kekuatan jantung pedang dan menggabungkan 10 pola pedang dao ke dalam pedang panjang langit kelas tertinggi di tangannya. Cahaya pedang yang kuat ditembakkan dan menusuk ke arah Donghe Yuki. KKK. Dalam serangkaian ledakan dahsyat, Zhou Tianyi terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Namun, dengan bantuan pola jantung pedang dan pedang dao, dia mematahkan serangan telapak tangan Donghe Yuki. Menarik. Saya tidak berharap Anda dapat memblokir serangan telapak tangan saya. Tampaknya klan Zhou bukanlah sampah. Donghe Yuki memandang Zhou Tianyi yang mundur dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuhnya melintas dan dia menyerang lagi. Dia ingin melukai Zhou Tianyi dengan satu serangan dan membangun otoritasnya di klan Zhou. 1234. Tianyi Flash. Melihat Zhou Tianyi dalam bahaya, Zhou Sanlong dan Zhou Sankun terkejut dan ingin menyelamatkannya. Namun, pada saat ini, dua makhluk kuat dari klan Donghe menyerang mereka dari kedua sisi, sehingga mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Zhou Tianyi. Little Beastris Start, saya akan memberitahu Anda konsekuensi melawan saya. Aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu dan membuatmu memohon belas kasihan di tanah seperti anjing. Ekspresi Donghe Yuki menjadi lebih dingin, dan niat Dao yang menakutkan terpancar dari tangan kanannya saat dia melancarkan serangan mematikan ke arah Zhou Tianyi. Mendengar peringatan Zhou Sanlong, kata-kata Ye Chen Feng menggema dalam jiwa Zhou Tianyi, Aku tidak bisa mempermalukan klan Zhou, aku tidak bisa mundur. Pengapian garis keturunan, kebangkitan tubuh yang sejati. Zhou Tianyi mengertakan gigi dan mengabaikan kerusakan pada tubuhnya saat dia menyulut garis keturunannya dan membangunkan konstitusi tubuhnya. Namun, tingkat kultifasinya terlalu rendah dibandingkan dengan Donghe Yuki, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan dapat memblokir serangan pamungkas Donghe Yuki. Melihat serangan Donghe Yuki semakin dekat, Zhou Tianyi merasa tercekik. Wajahnya memucat, tapi matanya bersinar dengan tekat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya, bertarung dengan semua yang dia miliki. Tiba-tiba, rasa pusing yang melampaui kemampuan Donghe Yuki melonjak ke dalam jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar dan kecepatan reaksinya melambat. Serangan pamungkasnya dihentikan secara paksa. Membelanjakan. Cahaya pedang yang ditebas Zhou Tianyi menembus kekosongan dan menghantam tubuhnya dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu langsung menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang, meninggalkan sejumlah besar darah di udara. Tuan Muda. Anggota klan Donghe yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus terkejut melihat Donghe Yuki diterbangkan oleh pedang Zhou Tianyi. Mata mereka membelalak, dan mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Bunuh, bunuh dia. Donghe Yuki menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pusing di benaknya saat dia memegangi dadanya yang berdarah dan memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah Donghe Yuki, tiga anggota klan Donghe yang ganas menyatu dengan binatang spiritual mereka dan menggunakan senjata dao yang kuat. Mereka mengepung Zhou Tianyi, ingin membunuhnya dan membalaskan dendam Donghe Yuki yang terluka. Lindungi Tianyi. Zhou Sanlong, yang telah sadar kembali, memerintahkan anggota klan Zhou untuk melindungi Zhou Tianyi. Kakak, pasti kakak yang diam-diam membantuku barusan. Melihat Donghe Yuki, yang terluka oleh pedangnya, Zhou Tianyi menjadi tenang. Memegang pedang dao tingkat rendahnya, dia menyerang tiga ahli pembunuh klan Donghe. Tianyi, jangan gegabu, cepat menghindar. Melihat Zhou Tianyi bergegas tanpa rasa takut, wajah Zhou Sanlong dan yang lainnya berubah drastis saat mereka dengan keras mengingatkannya. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Tiga pembudidaya dari klan Sungai Timur mengungkapkan ekspresi ganas saat mereka melepaskan gerakan pembunuhan yang menakutkan dalam upaya untuk membunuh Zhou Tianyi bersama. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di kehampaan, berubah menjadi tiga teknik pusing seperti palu, dengan keras menabrak laut jiwa ketiganya, menyebabkan jiwa mereka bergetar dan pikiran mereka menjadi kosong untuk sesaat. Pada saat berikutnya, ria kemas meluas dengan cepat di kehampaan. Cahaya pedang yang menakutkan membelah udara dan menebas mereka bertiga. Dengan pedang ini, Zhou Tianyi melepaskan kekuatan jantung pedang dan kekuatan penglihatan secara ekstrim. Itu sangat menakutkan. Di bawah serangan pedang ini, bahkan angkasa mulai bergetar hebat. Siapa-siapa-siapa? Suara robek yang menusuk telinga terdengar saat pertahanan fisik ketiga ahli klan Donghe hancur seperti kaca. Cahaya pedang yang menakutkan dengan kejam menebas tubuh mereka, memotong mereka dan mengirim mereka terbang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah kaisar binatang level 4, serangan pedang terkuat Zhou Tianyi sudah cukup untuk membelah tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat tiga kaisar binatang level 4 mengepung Zhou Tianyi, tetapi terluka oleh pedangnya dan kehilangan setengah dari hidup mereka, para ahli klan Donghe mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Cara mereka memandang Zhou Tianyi berubah drastis. Tidak hanya para ahli klan Donghe tercengang oleh pemandangan di depan mereka, bahkan Zhou Sanlong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak tahu bagaimana Zhou Tianyi tiba-tiba menjadi begitu kuat. Sial! Siapa yang berkomplot melawan kita? Keluarlah jika kamu punya nyali. Donghe Yuki berdiri dengan tangan di dadanya yang terluka, mengaung keras seperti singa yang marah. Suara mendesing. Sosok buram melintas melewati mata Donghe Yuki. Lingyu yang mungil dengan gaya rambut boneka yang lucu, mengenakan gaun putri yang lucu, tiba-tiba muncul di depan Donghe Yuki. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan dengan kejam menamparnya. Meskipun mereka berdua adalah kaisar binatang level 5, kekuatan Lingyu jauh lebih kuat daripada Donghe Yuki. Sebelum Donghe Yuki bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menamparkan pipinya dengan kejam. Tamparan itu menghancurkan tulang pipinya dan membuatnya terbang. Bang! Tubuh Donghe Yuki terbang melengkung indah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah dan gigi patah mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tuan muda! Melihat Donghe Yuki dikirim terbang dengan satu tamparan, para ahli dari klan Donghe terkejut. Mereka semua menyerah untuk bertarung dengan para ahli dari klan Zhou dan mengepung Donghe Yuki, yang pipinya ambruk dan melolong kesakitan. Bunuh! Bunuh dia! Donghe Yuki akan menjadi gila karena marah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan diberi pelajaran seperti itu oleh klan Zhou. Dia memelototi ikan spiritual yang imut dan mengemaskan dengan mata merah darahnya dan memerintahkan dengan marah. Ayo pergi! Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan beberapa prajurit yang tidak berguna. Mata besar Lingyu yang indah bersinar dengan jejak keganasan. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi buram saat dia menyerang para ahli klan Donghe dengan kekuatan hampir 100 juta pound. Retakan! Retakan! Suara tulang patah terdengar, membuat semua orang merinding. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, selusin ahli klan Donghe semua lengannya patah oleh kekuatan ledakan Lingyu. Mereka meratap kesakitan dan berguling-guling di tanah. Jadi, sangat kuat. Zhou Sanlong dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka melihat Lingyu melukai para-para ahli klan Donghe seperti angin musim gugur yang memotong daun. Mereka tidak menyangka bahwa Lingyu yang tampaknya tidak berbahaya dan menyenangkan akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia mengalahkan para ahli Donghe klan hanya dalam beberapa napas. Zhou Sanlong, kamu punya nyali. Kamu benar-benar menemukan bala bantuan. Namun, kamu tidak dapat melindungi klan Zhou hanya dengan seorang gadis kecil. Klan Zhou kamu akan menderita murka dari klan Donghe kita. Meski kekuatan Lingyu menakutkan, dia masih terlalu muda. Donghe Yuki, yang telah menderita kerugian besar, tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin pergi setelah meninggalkan kata-kata kasar. Siapa yang kau panggil gadis kecil? Tubuh Lingyu melintas dan memblokir jalan mundur Donghe Yuki dan yang lainnya. Mata besarnya yang indah bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia berkata dengan dingin. Aku. Merasakan aura kekerasan dari Lingyu, aura Donghe Yuki melemah. Dia tidak berani menjawab kata-kata Lingyu. Apakah kamu bisu? Izinkan saya bertanya, siapa yang baru saja Anda panggil gadis kecil? Lingyu memandang Donghe Yuki, yang wajahnya merah dan matanya berkedip-kedip, dan bertanya dengan agresif. Aku. Aku tidak memanggilmu gadis kecil. Memikirkan kekuatan Lingyu, Donghe Yuki hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarahnya. Dia menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan terhina. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Lingyu melompat dan menamparkan Donghe Yuki dengan keras di pipi kirinya. Dia berkata, Apakah kamu pikir aku sangat bodoh sehingga aku tidak tahu bahwa kamu memanggilku gadis kecil? Kamu. Apa yang kamu inginkan? Donghe Yuki memandang Lingyu dengan malu. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Donghe Yuki akan melompat dan bertarung dengan nyawanya. Keluar dari Zou Klan Mansion satu per satu. Jika tidak, saya akan mencabik-cabik Anda dan memberi Anda makan anjing. Kata Lingyu dengan arogan. Donghe Yuki sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. 1235. Apakah Anda ingin bertarung sampai mati dengan Klan Donghe? Donghe Yuki yang dipermalukan memelototi ikan roh dengan mata merahnya dan meraum dengan marah. Apa? Apa menurutmu aku takut padamu? Ikan roh meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, Jika kamu ingin bertarung sampai mati, aku akan ikut bermain. Kamu, kamu, kamu. Donghe Yuki sangat marah dengan Spirit Fish sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Kesabaran saya terbatas. Saya akan menghitung sampai tiga, dan siapapun yang tidak keluar dari keluarga Zou, saya akan menghancurkan tulangnya satu per satu. Ikan roh mengeluarkan aura pembunuh seperti binatang purba yang memamerkan taringnya dan memperingatkannya dengan dingin. Baik, baik, kita akan keluar dari sini. Donghe Yuki mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa kata. Kemudian, dia hendak pergi dengan prajurit Donghe Klan yang terluka. Apakah kamu tuli? Aku memintamu untuk keluar dari sini, bukan pergi. Ikan roh menghentikan Donghe Yuki yang dipermalukan dan memarahinya dengan keras. Gadis kecil, kusarankan kamu untuk tidak melangkah terlalu jauh. Begitu patriark leluhur dari klan Donghe datang, kamu akan menderita. Tetua Donghe Klan yang berambut putih memperingatkan dengan dingin. Jubahnya berlumuran darah, dan kedua lengannya patah. Dia tidak tahan dengan penghinaan dan memperingatkannya dengan dingin. Bang! Begitu dia selesai, ikan roh menginjak tanah dan melemparkan pukulan ke arahnya. Lampu tinju, yang diisi dengan kekuatan 100 juta kilogram, menghantam tubuhnya dan menjatuhkannya ke udara. Bahkan sebelum dia bisa meratap, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan kabut darah di udara. Mari kita lihat siapa yang masih berani berbicara omong kosong. Aku akan memukul pria tua berjubah itu sampai mati. Lingyu memandang Tuan Klan Donghe, yang wajahnya sangat berubah dan sangat ketakutan. Dia berkata dengan tatapan membunuh, aku akan menghitung sampai tiga. Siapapun yang tidak keluar dari sini akan berakhir seperti dia. Tuan muda, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Saat kita kembali, kita akan menemukan cara untuk menghadapi gadis terkutuk ini dan keluarga Zhou. Donghe Yuki mengepalkan tangannya dan urat biru muncul di dahinya. Prajurit Klan Donghe ketakutan dengan kekuatan ikan roh dan mencoba membujuknya dengan transmisi suara. Baik, baik, kamu menang. Donghe Yuki mengertakan gigi dan berguling-guling di tanah. Di bawah tatapan kaget Zhou Sanlong, Zhou Tianyi, dan yang lainnya, dia keluar dari rumah Klan Zhou seperti anjing liar. Segera, rumah keluarga Zhou, yang dipenuhi dengan bau samar darah, kembali tenang. Namun, Zhou Sanlong dan yang lainnya tidak bisa tenang. Mereka memandang ikan spiritual dengan hormat. Ikan spiritual telah bekerja dengan baik. Saat ini, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di balik layar, perlahan keluar dengan senyum tipis. Saudara Cheng Feng, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh mereka semua? Jika bukan karena transmisi suara Ye Chen Feng, ikan roh pasti sudah membunuh Donghe Yuki yang sombong dan yang lainnya. Mereka hanya ikan kecil. Saya ingin menangkap ikan besar. Ikan besar di belakang layar, Ye Chen Feng, mengungkapkan senyum tipis saat dia mentransmisikan suaranya dengan cara yang mendalam. Tuan Mudaye, Nona Ling, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Terima kasih telah membantu klan Zhou saya keluar dari kesulitan ini. Seorang wanita cantik dengan gaun sutra putih keluar dari kerumunan. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya seputih salju. Mata phoenix-nya bersinar dengan cahaya yang memesona. Dia memiliki temperamen yang elegan dan aura yang sangat indah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan Spirit Fish dan berkata dengan rasa terima kasih. Wanita ini adalah Zhou Sui, yang ingin dinikahi oleh Dong He Yuki. Tentu saja. Melihat Zhou Sui yang cantik, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Huh, meskipun krisis hari ini telah diselesaikan, klan Zhou kita dan klan Dong He benar-benar putus. Hari ini, mereka menderita kerugian besar di tangan klan Zhou kita. Ini memberi mereka alasan untuk secara terbuka merampok tambang batu petir emas. Zhou Sanlong berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Patriark Zhou. Saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada yang bisa mengambil tambang batu petir emas Anda. Ye Chen Feng berjanji dengan percaya diri. Tuan Mudaye, apakah Anda punya cara untuk berurusan dengan para ahli nirvana? Klan Dong He memiliki dua ahli nirvana. Zhou Sanlong mengingatkan. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan misterius. Yuki, bagaimana kalian bisa terluka begitu parah? Apa yang telah terjadi? Ketika Dong He Yuki dan yang lainnya kembali ke klan Dong He dalam keadaan menyesal, keributan besar terjadi di klan. Patriark klan Dong He, Ayah Dong He Yuki, Dong He Bo, yang bertanggung jawab atas klan Dong He, melihat keadaan putranya yang menyedihkan dan bertanya dengan marah. Ayah, kamu harus membalaskan dendam kami. Dong He Yuki, yang didukung oleh seseorang untuk duduk di kursi kayu, memberi tahu ayahnya tentang apa yang terjadi di klan Zhou. Apa? Klan Zhou telah mengundang bala bantuan yang kuat. Kalian terluka oleh seorang gadis yang terlihat berusia 14 atau 15 tahun. Setelah mendengarkan cerita Dong He Yuki, alis Dong He Bo menyatu erat. Dia merasa tidak percaya. Iya, gadis terkutuk itu sangat kuat dan menakutkan. Dia mungkin telah mencapai batas level 6 Combat Beast Emperor. Ketika Dong He Yuki memikirkan penghinaan yang dibawa oleh ikan spiritual kepadanya, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia berharap bisa membawa ahli klannya kembali ke klan Zhou dan memotong ikan spiritual menjadi beberapa bagian. Sepertinya klan Zhou bertekad untuk menjaga tambang batu petir emas. Mata Dong He Bo berkilat kejam saat dia berkata, selain gadis kecil itu, klan Zhou juga mengundang ahli lainnya. Kami hanya melihat gadis terkutuk itu. Selain dia, kami tidak melihat ahli lain. Namun, ketika saya bertarung dengan si sampah Zhou Tianyi, saya diserang oleh kekuatan jiwa yang menakutkan dan menderita kerugian besar. Saya kira klan Zhou menyembunyikan pakar lain. Lanjut Dong He Yuki. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan cerita Dong He Yuki, jari Dong He Bo terus mengetuk meja kayu kuno sambil merenung dan bertanya. Keluarga Zhou tidak segan-segan memutuskan hubungan dengan klan istri fersaya dan bahkan mengundang seorang ahli untuk menjaga tambang hanya untuk melindunginya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tambang batu petir emas kaya akan sumber daya. Klan istri fersaya harus mengambilnya. Adapun para ahli yang diundang klan Zhou, saya tidak berpikir mereka adalah ancaman. Jika ahli yang mereka undang sangat kuat, saya pikir Yuki dan yang lainnya tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tetua agung klan Dong He, Dong He Jing, menyesab teh yang memancarkan energi spiritual samar dan perlahan menganalisis. Penatua agung benar, klan Zhou tidak memiliki koneksi apapun di domain guntur, jadi mereka tidak dapat mengundang pakar manapun. Alasan mengapa gadis kecil itu sangat kuat, saya pikir dia pasti menggunakan ramuan. Klan Dong He kami dapat menggunakan cedera Yuki sebagai alasan untuk menekan klan Zhou dan mengambil alih tambang batu petir emas. Para petinggi klan Dong He semuanya setuju. Malam ini, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi sukarelawan untuk merampok tambang batu petir emas klan Zhou dan menjelajahi kartu truf klan Zhou? Dong He Bo berpikir sejenak dan berkata, Tuan, serahkan masalah ini padaku, aku. Biarkan aku bertemu dengan para ahli yang diundang oleh klan Zhou. Dong He Jing, yang kekuatannya telah mencapai puncak level 6 Combat Beast Emperor, meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan ekspresi santai. Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan tetua agung. Dong He Bo menganggup dan berkata dengan niat membunuh, bunuh semua anggota klan Zhou ditambang batu petir emas dan beri mereka peringatan. Yakinlah, Tuan, aku berjanji akan menjadikan malam ini mimpi buruk bagi klan Zhou. Dong He Jing menganggup dan menunjukkan senyum sinis. Klan Zhou, tunggu saja untuk dimusnahkan oleh klan Dong He kita. Melihat bahwa Dong He Jing hendak bergerak, mata Dong He Yuki berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Adegan darah klan Zhou mengalir seperti sungai muncul di benaknya, dan dia mengungkapkan senyum dingin. 1236. Malam sunyi dan cahaya bulan yang dingin menyinari hutan. Cahaya perak menyinari hutan pegunungan yang gelap memberikan sedikit visibilitas. Di tengah malam, sosok seperti hantu bola balik melalui hutan tidak jauh dari memori Zhou City. Mereka datang ke kedalaman hutan di luar tambang batu guntur emas di dalam lingkup pengaruh keluarga Zhou. Yah, tidak ada orang di dekat tambang. Tidak ada Tuan keluarga Zhou yang menjaganya. Ketika Dong He Jing memimpin lebih dari 20 elit klan Dong He ke tambang di tengah malam, mereka terkejut tidak menemukan master keluarga Zhou. Tampaknya keluarga Zhou telah menduga bahwa klan Dong He akan menggunakan cedera Yuki sebagai alasan untuk merebut tambang secara paksa. Mereka ketakutan dan menarik Tuan mereka terlebih dahulu. Beberapa master klan Dong He menebak. Dia awalnya mengira bahwa master seni bela diri yang diundang oleh klan Zhou akan muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka hanyalah macan kertas. Dong He Jing menunjukkan jejak penghinaan dan berkata, malam ini, pertama-tama kita akan menduduki tambang batu guntur emas ini dan membatasi tambang batu. Nanti, kita perlahan-lahan akan menyelesaikan perhitungan dengan klan Zhou. Setelah mengatakan itu, Dong He Jing memimpin para elit klan Dong He dan dengan paksa menerobos batasan di pintu masuk tambang batu guntur emas, membobol tambang yang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Mendengkur, mendengkur. Saat batasan dilanggar, dengkuran yang memekakan telinga datang dari tambang. Suara itu sangat keras sehingga seperti guntur dari surga ke-9. Banyak elit klan Dong He merasakan gendang telinga mereka membengkak, dan mereka sangat kesakitan. Apa yang ada di tambang batu petir emas ini? Mendengar dengkuran seperti guntur, ekspresi Dong He Jing dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka memanggil tentara dao mereka dan menggunakan harta dao mereka untuk melindungi tubuh mereka. Dengan batu bulan di tangan mereka, mereka dengan hati-hati pindah ke kedalaman tambang. Babi, kenapa ada babi di sini? Mengikuti suara mendengkur, Dong He Jing dan yang lainnya melihat itu sedang tidur di tambang golden thunderstone dan suara dengkuran yang memekatkan telinga berasal darinya. Penatua hebat, haruskah kita membunuh babi ini terlebih dahulu dan kemudian menetapkan batasan? Meskipun monster di depan mereka sepertinya tidak mudah untuk dihadapi, mereka harus mendapatkan tambangnya. Seorang tetua klan Dong He bertanya secara telepati. Semuanya, besiaplah. Saat babi aneh ini sedang tidur, kita akan mengendalikan harta dao kita untuk membunuhnya, kata Dong He Jing dengan tegas. Bergerak. Atas perintah Istri Ver Jing, para elit klan Istri Ver menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalam harta dao dan harta karun gu dao mereka, merangsang kekuatan mereka. Seperti meteor yang melesat menembus langit malam, mereka membombardir monster yang tertidur. Boom boom boom. Serangkaian ledakan keras terdengar saat kekuatan mengerikan meledak di tubuh monster yang seperti bukit, membentuk gelombang tak terbatas yang menyebabkan seluruh tambang bergetar hebat. Melolong. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi bergema. Setelah diserang oleh begitu banyak harta dao dan harta karun gu dao, monster yang telah jatuh tertidur lelap terbangun. Itu meraung di Dong He Jing dan yang lainnya, dan gelombang suara yang menakutkan itu seperti sungai yang deras, membunuh beberapa ahli elit klan Dong He yang terlalu dekat dengannya. Monster mirip babi ini adalah Chaos Divine Beast yang telah pulih ke level Holy Beast level rendah. Babi jenis apa ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Tetua klan sungai timur, yang jiwanya telah terluka oleh raungan Chaos Divine Beast, mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. F. Asterisk Cek, siapa yang kamu sebut babi? Seluruh keluargamu adalah babi. Chaos Divine Beast membuka mulutnya yang berdarah dan mengutup dalam bahasa manusia. Mundur, ayo pergi dari sini dulu. Dong He Jing juga dikejutkan oleh kekuatan Chaos Divine Beast. Ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia ingin meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Anda ingin pergi setelah Anda membiarkan saya tidur. Setelah mengatakan itu, tubuh seperti bukit Chaos Divine Beast menyerbu ke arah Dong He Jing dan yang lainnya dengan kekuatan yang mencekik. Ia ingin mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menghancurkan mereka sampai mati. Menyerang. Chaos Divine Beast runtuh seperti gunung. Dong He Jing dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka mengendalikan harta dao mereka dan harta dao kuno untuk menyerang Chaos Divine Beast, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan keterampilan dao warisan yang kuat dari klan Dong He, berharap untuk memaksa Chaos Divine Beast mundur. Sayangnya, kekuatan Chaos Divine Beast terlalu menakutkan. Tubuhnya telah dibaptis oleh kekuatan dunia, membuatnya semakin menakutkan. Itu menghancurkan harta dao dan harta karun gu dao, menghancurkan beberapa ahli klan East River yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Berlari. Dong He Jing tidak menyangka Chaos Divine Beast begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, hampir 10 elit klan East River terbunuh. Mereka semua menggunakan teknik kecepatan mereka untuk melarikan diri. Cahaya kekacauan dari 5 elemen. Chaos Divine Beast membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan pancaran cahaya menyilaukan dari 5 elemen. Mereka seperti berkas cahaya ilahi yang melintasi alam semesta. Mereka membombardir para ahli klan East River yang panik, menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka. Ketika Dong He Jing, yang seperti burung yang ketakutan, melarikan diri dari tambang batu petir emas, semua orang kecuali dia dibunuh oleh Chaos Divine Beast. Pelarian Darah Setelah melarikan diri dari tambang batu petir emas, wajah Dong He Jing pucat dan tidak berdarah. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia membakar kidarahnya yang kuat dengan segala cara, mencoba melarikan diri menggunakan pelarian darah. Namun, kecepatan Chaos Divine Beast jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan melarikan diri, dia menabrak tubuh besar Chaos Divine Beast. Seolah-olah dia telah menabrak gunung yang mengjulang tinggi. Dia dikirim terbang mundur, kepalanya berdarah. Saat Dong He Jing hendak bangkit dan melarikan diri, Chaos Divine Beast menekannya seperti gunung, menekannya ke tanah. Pikiran Dong He Jing linglung karena dampak tabrakan itu. Dia akan bangun dan melarikan diri ketika Chaos Divine Beast menekannya seperti gunung. Dengan suara tulang patah, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh Dong He Jing. Dia sangat kesakitan sehingga dia melolong. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Dalam menghadapi kematian, Dong He Jing ketakutan setengah mati. Dia terus memohon belas kasihan. Huh, dengan kekayaanmu yang sedikit, kamu ingin memenuhi permintaanku. Chaos Divine Beast mendengus dan berkata dengan nada menghina. Setelah itu, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dari tubuh besar Chaos Divine Beast. Itu terus menghancurkan Dong He Jing. Kekuatan mengerikan terus menghancurkan tubuhnya. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia pingsan. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kegelapan, muncul. Dia datang ke Dong He Jing yang tidak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Dia menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Setelah sekitar 10 nafas, Ye Chen Feng memperoleh banyak kenangan jiwa Dong He Jing. Dia menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang jiwa Dong He Jing dan mengakhiri hidupnya. Setelah membunuh semua penyerang klan Dong He, Ye Chen Feng tidak pergi setelah menghancurkan mayat. Sebagai gantinya, dia menggunakan otak pemakan dewa untuk meniru gelombang jiwa Dong He Jing dan mengirim pesan ke Dong He Bo melalui mutiara komunikasi. Kemudian, dia memanggil lebih dari 100 bendera susunan dan memasang susunan pembunuhan di atas tambang batu petir emas. Dia pergi setelah menyembunyikan tambang. Saat ini, Dong He Bo, yang baru saja tertidur dengan selir barunya di pelukannya, menerima pesan dari Ye Chen Feng meniru gelombang jiwa Dong He Jing. Dia kaget bangun. Apa, ada binatang suci di tambang batu petir emas? Pakar klan Dong He yang pergi menjarah tambang batu petir emas semuanya musnah. Ketika dia mendengar pesan dari mutiara komunikasi, Dong He Bo, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba duduk. Di bawah tatapan ngeri dari selirnya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan mengumpulkan petinggi klan Dong He untuk berdiskusi. 1237 Apa yang anda semua pikirkan tentang ini? Dong He Bo, yang wajahnya muram seperti air, menatap para ahli pendiam dari klan Dong He dan bertanya dengan suara rendah. Hal ini sedikit aneh. Di seluruh Lightning Field, selain binatang suci klan petir, Thunder Rock, tidak ada yang pernah mendengar tentang binatang suci kedua. Selain itu, binatang suci itu telah muncul di tambang batu petir emas klan Zhou. Penatua kedua klan Dong He menarik nafas dalam-dalam dan menganalisis. Penatua kedua, apakah maksud anda binatang suci itu terkait dengan klan Zhou? Dong He Bo sedikit mengernyit. Meskipun kedengarannya agak sulit dipercaya, saya merasa pasti ada hubungan di antara mereka. Penatua kedua menganggup dan berkata, Saya tidak berpikir itu mungkin kecuali itu raksasa seperti Thunder Klan. Bagaimana faksi biasa bisa menjinakkan binatang suci? Selain itu, jika klan Zhou benar-benar mendapat dukungan dari binatang suci, mengapa mereka mentolerir klan Dong He kita? Tetua klan Dong He membalas. Pemimpin klan, apakah anda menghubungi tetua agung lagi? Apa yang dia katakan? Penatua kedua merenung sejenak dan bertanya. Ai, aku tidak bisa menghubungi tetua agung lagi. Jika tebakan saya benar, tetua agung seharusnya sudah mati. Kata Dong He Bo dengan wajah muram. Pemimpin klan, apakah menurut anda klan Zhou menawarkan tambang batu petir emas kepada klan petir dan menerima perlindungan mereka? Binatang suci di tambang itu adalah Thunder Rock. Penegak agung klan Guntur, yang memiliki tubuh kurus dan jenggot dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan, berkata. N, penegak hebat dan saya memiliki pemikiran yang sama. Dalam situasi putus asa, klan Zhou mungkin telah menawarkan tambang itu kepada klan petir untuk mencari perlindungan mereka. Dong He Bo mengangguk. Jika klan petir benar-benar melindungi klan Zhou, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Mendengar perkataan Dong He Bo, suasana diaula langsung menjadi tegang. Wajah eselon atas klan Dong He juga menjadi serius. Semuanya, jangan panik. Ini semua tebakan kita sendiri. Hari ini, saya akan mengunjungi Enforcer Lei Ming dan melihat apa yang dia katakan sebelum membuat keputusan. Dong He Bo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Jika ahli misterius yang muncul di klan Zhou berasal dari klan petir, maka klan petir akan sangat mendukung klan Zhou. Untuk klan Dong He, itu akan menjadi bencana. Tuan Mudaye, seperti apa situasinya? Apakah klan Sungai Timur menyerang tambang batu petir emas klan Zhou malam ini? Ketika Ye Chen Feng kembali ke kediaman Zhou sendirian, Zhou Sanlong dan yang lainnya, yang tidak tidur sepanjang malam, segera keluar dari Aula dan bertanya dengan cemas. Malam ini, klan Istri Fer menyerang tambang batu petir emas, tapi aku membunuh mereka semua, kata Ye Chen Feng dengan santai. Mereka semua terbunuh. Kekuatan keseluruhan klan Sungai Timur jauh lebih unggul dari klan Zhou. Secara tidak sadar, klan Zhou tidak mau memulai perang nyata dengan klan Sungai Timur. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membunuh para ahli dari klan Zhou, Zhou Sanlong mengungkapkan ekspresi khawatir. Patriar klan Zhou khawatir tentang balas dendam klan Dong He. Ye Chen Feng tersenyum. Tuan Mudaye mungkin tidak takut pada klan Istri Fer, tapi klan Zhou kita tidak punya pilihan selain takut pada mereka. Zhou Sanlong menarik napas dalam-dalam. Sekarang, klan Zhou memiliki Ye Chen Feng dan ikan roh, jadi mereka tidak takut akan balas dendam klan Sungai Timur. Namun, Zhou Sanlong tahu bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak bisa tinggal di klan Zhou selamanya. Jika mereka pergi, situasi klan Zhou akan menjadi sangat berbahaya. Jangan khawatir, Patriar k Zhou. Bahkan jika ikan roh dan aku pergi, kami akan mengurus semuanya dengan baik. Kami tidak akan meninggalkan masalah untukmu. Ye Chen Feng tersenyum dan berjanji. Tuan Mudaye, saya khawatir hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bahkan jika klan Sungai Timur takut akan kekuatan Anda dan tidak berani membalas dendam secara langsung, Dong He Bo adalah orang yang kejam dengan cara yang menakutkan. Dia pasti memiliki cara menggunakan klan Guntur untuk menghadapi kita. Zhou Sanlong tidak mengetahui hubungan antara kekuatan Ye Chen Feng dan Raja Petir Hitam, jadi dia khawatir. Patriark Zhou, kamu hanya perlu santai. Bahkan jika klan petir ikut campur, itu tidak akan berguna. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Tuan Mudaye, Anda kenal seseorang dari klan Guntur. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Zhou Sanlong mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen Feng dengan heran. Aku tahu seseorang dari tander klan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tuan Mudaye, apakah Anda mengenal seseorang dari klan Guntur? Zhou Sanlong bertanya dengan penuh harap. Jika Ye Chen Feng mengenal seseorang dari eselon atas klan Guntur, maka semua masalah akan terpecahkan. Aku tahu Raja Petir Hitam, kata Ye Chen Feng perlahan. Raja Petir Hitam berasal dari klan Guntur. Zhou Sanlong dan yang lainnya saling memandang dan melihat ketidaktahuan di mata masing-masing. Mereka belum pernah mendengar tentang Raja Petir Hitam dari klan Guntur. Melihat keraguan di mata Zhou Sanlong dan yang lainnya, Ye Chen Feng menduga bahwa sangat sedikit orang di seluruh wilayah petir yang mengetahui identitas Raja Petir Hitam. Karena dia tidak tahu nama asli Raja Petir Hitam, dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Baiklah, Patriark Zhou, kamu pasti lelah setelah menunggu sepanjang malam. Pergi dan istirahatlah. Aku berjanji bahwa klan Zhou akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng membawa ikan roh kembali ke halaman barat untuk beristirahat di bawah tatapan Zhou Sanlong dan yang lainnya yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Setelah malam yang sunyi, langit segera cerah. Melihat cahaya redup di luar jendela, Ye Chen Feng mengeluarkan cakram susunan komunikasi dan meninggalkan pesan untuk Raja Petir Hitam. Dia meminta bantuannya dan memintanya untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian, Ye Chen Feng pergi ke pengasingan untuk menumbuhkan transformasi tiga lapis api surgawi yang dia menangkan dari lembah api suci. Tiba-tiba, terjadi keributan di halaman depan klan Zhou. Roh jiwa kuat Ye Chen Feng melewati batasan kedap suara dan merasakan lebih dari sepuluh ahli dengan aura luar biasa menerobos masuk ke kediaman klan Zhou. Mereka datang dengan cepat. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan berhenti berkultivasi. Kemudian, dia pergi ke halaman depan dengan ikan spiritual. Pelindung Lei, kenapa kamu di sini? Saat ini, klan Zhou sedang dalam kekacauan. Patriar klan Zhou, Zhou Sanlong, berdiri di depan seorang pria yang mengenakan jubah biru tua dengan pola awan. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan ekspresi arogan di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan hormat. Pria arogan ini adalah pelindung klan Guntur, Lei Ming. Meskipun Lei Ming tidak mengubah kultifasinya menjadi nirvana, dia masih menjadi ahli kaisar binatang tempur level 6 puncak. Selain itu, dia memiliki klan Guntur di belakangnya. Di Azure Thunder County, bahkan para leluhur dari beberapa pasukan akan menghormatinya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Di belakang Lei Ming berdiri seorang pria jangkung dan kokoh dengan ekspresi jahat. Dia adalah patriar klan Sungai Timur, Dong Hebo. Kenapa? Aku tidak bisa datang. Pelindung klan Guntur Lei Ming mencibir dan memandang Zhou Sanlong dengan jijik. Tidak, tidak, pelindung Lei, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Zhou Sanlong melihat senyum dingin di wajah Dong Hebo dari sudut matanya. Dia merasa lebih gelisah dan cepat berkata. Panggil pendukung Zhou klan Anda dan biarkan saya melihat siapa yang begitu berani ikut campur dalam masalah Azure Thunder County. Lei Ming memerintahkan tanpa ruang untuk keberatan. Ini, ini. Zhou Sanlong menunjukkan ekspresi bermasalah. Mengapa? Sekarang klan Zhou Anda memiliki pendukung. Anda berani tidak mematuhi saya. Wajah Lei Ming menjadi dingin dan berkata dengan dingin, apakah Anda percaya bahwa saya akan menghapus nama Zhou klan Anda dari Azure Thunder County? Tolong tenang, pelindung Lei. Klan Zhou kami tidak bermaksud menyinggung klan petir. Hanya saja, ketika dia mendengar peringatan Lei Ming, Zhou Sanlong dipenuhi dengan kepanikan dan dengan cepat menjelaskan. Kenapa kamu mencariku? Pada saat ini, suara lembut tapi tidak sombong terdengar di atmosfer yang menyesakkan dari klan Zhou. Ye Chen Feng, ditemani oleh Ling Yu dan Zhou Tianyi, berjalan perlahan. 1238 Hem. Melihat Ye Chen Feng berjalan perlahan, murid Lei Ming menyusut. Dia merasakan bahaya dari Ye Chen Feng. Tapi di Thunder Teritori, bahkan jika dia menghadapi Nirvana, dia tidak takut. Murid-muridnya menembakkan cahaya yang kejam. Kamu bukan dari wilayah Guntur, kan? Merasa bahwa Ye Chen Feng tidak memiliki jejak logam atau aura atribut Guntur, Lei Ming bertanya dengan wajah muram. Jadi apa? Jadi bagaimana jika aku? Apa hubungannya denganmu? Ye Chen Feng sama sekali tidak memberi wajah Lei Ming. Beraninya kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memandang rendah klan Guntur hanya karena kamu memiliki binatang suci di belakangmu? Izinkan saya memberitahu Anda, klan Guntur juga memiliki binatang suci, dan ada banyak ahli yang dapat membunuh binatang suci. Murid Lei Ming menyusut saat dia memperingatkan. Binatang suci. Zhou Sanlong dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka buru-buru menatap Ye Chen Feng. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat menaklukkan Seinbis. Namun, ketika mereka memikirkan tentang kekuatan klan petir, mereka masih berharap situasinya tidak akan memburuk. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah kamu mewakili klan Guntur? Ye Chen Feng mendengus dingin dan berkata, sebelum aku marah, pergilah sejauh yang kau bisa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah apapun pada klan Guntur. Begitu kata-kata Ye Chen Feng jatuh, ada keributan. Zhou Sanlong dan yang lainnya dari klan Zhou panik, tetapi Dong He Bo dan yang lainnya terkejut. Anak ini benar-benar pemarah. Dia tidak tahu konsekuensi menyinggung klan Guntur. Sekarang, aku tidak perlu mengipasi api. Klan Guntur seharusnya bisa menghancurkannya. Tanpa anak ini dan binatang suci di belakangnya, aku ingin melihat bagaimana klan Zhou bisa melawan klan Dong He. Wajah Dong He Bo menjadi dingin saat dia berpikir sendiri. F asterisk cek, saya pikir Anda sedang mencari kematian. Sebagai pelindung hukum klan Guntur, Lei Ming, yang selalu disembak, tidak pernah dihina di depan umum. Serangkaian raungan memekakan telinga terdengar dari tubuhnya. Petir dalam jumlah besar menelan dan meludah keluar dari tubuhnya, merobek udara di sekitarnya. Pelindung Lei, harap tenang. Tuan Muda Ye tidak mengenal Anda. Maafkan dia karena menyinggung Anda. Zhou Sanlong tidak berharap Ye Chen Feng menyinggung Lei Ming di depan umum. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan saat dia buru-buru menjelaskan dalam upaya untuk menenangkan kemarahan Lei Ming. Begitu Lei Ming marah, itu akan memicu konflik dengan klan Guntur. Klan Zhou akan tamat. Enyahlah. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memusnahkan keluarga Zumu terlebih dahulu. Lei Ming seperti serigala ganas saat dia memelototi Zhou Sanlong dan mengutuk dengan keras. Aku-aku-aku. Menghadapi tatapan ganas Lei Ming, Zhou Sanlong menelan ludah. Dia bahkan lebih panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kepala keluarga Zhou, serahkan ini padaku. Ye Chen Feng tersenyum tipis, mengabaikan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Lei Ming. Berat, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Dengan patu berlutut dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Kemudian, tawarkan binatang suci itu kepada klan Lei Ku dan aku dapat membuat keputusan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu dan Zhou klan tidak akan bisa lolos dari kematian. Mata Lei Ming berkedip dengan kilat saat dia berbicara dengan nada atasan. Alasan mengapa Lei Ming mendukung klan Dong He dan datang ke klan Zhou bukan karena tambang batu guntur emas, tetapi karena binatang suci. Jika dia bisa memberikan binatang suci ke klan guntur, dia percaya bahwa statusnya di klan guntur akan meningkat pesat. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi seorang county lord. Saat Lei Ming selesai berbicara, ekspresi Zhou Sanlong dan yang lainnya berubah drastis. Adapun Zhou Sue yang anggun, dia juga takut dengan pemandangan di depannya. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan menatap Ye Chen Feng, ingin tahu bagaimana dia akan mengatasi masalah di depannya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuh klan guntur. Sayangnya, sampah sepertimu telah muncul di klan guntur. Ye Chen Feng tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, ikan spiritual, tampar dia. Desir. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, ikan spiritual menginjak delapan bayangan kera ilahi dan tiba-tiba muncul di depan Lei Ming. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan kecilnya yang gemuk menamparkan pipinya dengan keras. Retakan. Suara tamparan keras terdengar. Telapak ikan spiritual mengandung kekuatan seratus juta jin, dan itu langsung menghancurkan wajah Lei Ming, membuatnya terbang keluar dengan tamparan. Seluruh halaman depan klan Zou sunyi. Beraninya kamu menyakiti pelindung Lei. Dong Hebo sangat gembira. Dia memerintahkan dengan keras, tunggu apa lagi? Cepat dan kalahkan penjahat ini dan hancurkan klan Zou yang melanggar hukum. Berdengung. Berdengung. Begitu suara Dong Hebo jatuh, seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih bergerak. Saat dia bergerak, cahaya putih keluar dari tubuhnya dan menyerang ikan spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Huh, kamu ingin menyakitiku hanya dengan harta karun Tau. Ikan spiritual mendengus. Garis darah keras suci terbakar, dan kekuatan di tubuhnya langsung melebihi seratus juta pound. Dia mengayunkan tinju kecilnya penuh kekuatan dan menghadapi serangan itu. Retakan. Suara pecah yang tajam terdengar. Harta Tau pria tua berambut putih itu hancur oleh tinju ikan spiritual. Ikan spiritual menginjak tanah dan menghancurkannya. Dengan kekuatan mencekik, dia mendekati lelaki tua berambut putih itu dan meninju dadanya. Engah. Meskipun lelaki tua berambut putih itu merasakan bahaya dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, dia tetap tidak dapat menahan pukulan ikan spiritual. Seluruh dadanya tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menggambar busur yang indah di udara dan jatuh dengan keras dari rumah klan Zou. Penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Setelah mengirim lelaki tua berambut putih itu terbang dengan satu pukulan, ikan spiritual itu menginjak delapan bayangan keras suci dan bergegas ke kerumunan. Dia melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi dan menggunakan keterampilan sihir yang diwariskan klan keras suci. Serangan ganasnya terus-menerus melukai tuan dari klan Guntur dan klan Dong He. Meskipun master klan petir lebih kuat dari orang biasa, kekuatan ikan spiritual terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Untuk sesaat, seluruh Zou klan Manshen dipenuhi dengan teriakan kesakitan. Selain Le Ming, yang wajahnya hancur dan berdarah, dan Dong He Bo, yang ekspresinya sedikit berubah dan mundur ke belakang kerumunan, yang lainnya terluka parah oleh ikan spiritual. Mereka jatuh kegenangan darah kesakitan dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Meskipun adegan di depan Dong He Bo berada di luar imajinasinya, hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Ikan spiritual memukuli tuan klan Guntur di depan umum, yang setara dengan memprovokasi klan Guntur dan memaksa klan Zou menemui jalan buntu. Dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum klan Zou dipindahkan dari Kabupaten Azure Thunder. Klan Dong He kemudian akan mengambil kesempatan untuk menelan wilayah klan Zou dan menduduki tambang batu Guntur Emas. Retakan. Saat Dong He Bo tenggelam dalam ilusi yang indah, ikan roh melintas dan muncul di depannya. Dengan kekuatan seratus juta jin, ia menyapu kakinya ke arah kakinya. Begitu kaki ini tersapu, kaki Dong He Bo akan patah. Pada saat kritis, Dong He Bo mengeluarkan kekuatan yang mencengangkan. Dua diagram Dao menyembur keluar dari tubuhnya dan menghalangi di depannya, menghalangi kaki penyapu ikan spiritual. Retakan. Dua diagram Dao Dong He Bo hancur, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar ke samping. Tinju Pemetik Bintang. Mata ikan spiritual bersinar dengan cahaya kemasan saat mengunci Dong He Bo, yang mengelak dengan menyedihkan. Kidan kekuatan darah ikan spiritual dengan cepat menyatu. Tangan besar yang terbentuk dari ikan spiritual itu seperti meteor yang melesat melintasi langit, dengan kejam menabrak Dong He Bo. Pelarian Darah. Di hadapan tinju ini, Dong He Bo bisa mencium ancaman kematian yang kental. Tanpa ragu, dia membakar ki darahnya dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk menghindar. Ledakan. Tanah berguncang keras untuk sesaat. Karena tinju perebutan bintang yang dilakukan oleh Ling Yu, tanah dalam radius 1 Li telah amruk. Meskipun Dong He Bo berhasil melarikan diri dengan teknik pelarian darahnya, gelombang kejut dari gelombang kejut menyebabkan darahnya bergolak dan dia pingsan. Sangat kesakitan. Saat ini, Dong He Bo telah mencapai tujuannya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Kamu, beraninya kamu memukul seseorang dari klan petirku. Klan petirku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Setelah melihat betapa menakutkan ikan spiritual itu, Lei Ming, yang wajahnya tenggelam, terus mundur. Dia menggunakan klan guntur untuk menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Jangan gunakan kekuatan klan guntur untuk mengintimidasi orang lain. Anda hanya gorengan kecil. Klan guntur dapat mengambil banyak dari mereka. Plus, kami tidak salah dalam hal ini. Saya yakin klan guntur memiliki orang-orang yang berakal sehat. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, aku akan melepaskannya kali ini. Jika kamu berani memprovokasi klan Zhou lagi, aku akan membunuhmu. Enyahlah, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Karena Raja Petir Hitam, Ye Chen Feng tidak ingin mempersulit klan guntur. Dia juga tidak ingin menghancurkan struktur kekuatan klan petir. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan ikan spiritual memulai pembantaian. Bagus, bagus, kamu punya nyali. Lei Ming, yang ketakutan dengan kekuatan ikan spiritual, tidak tinggal lebih lama lagi. Dia pergi dengan anggota Thunder Klan yang terluka parah. Adapun peringatan Ye Chen Feng, dia tidak mengingatnya. Namun, dia tidak tahu bahwa jika bukan karena Raja Petir Hitam, mereka pasti sudah menjadi mayat. 1239 Muda, Tuan Muda Ye, Nona Kecil Ling Yu, kamu, bagaimana kamu bisa mengalahkan klan petir? Apakah Anda tahu konsekuensi dari ini? Klan guntur tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Melihat Lei Ming dan yang lainnya pergi dalam keadaan menyesal, seluruh klan Zhou terdiam. Suara Zhou Sanlong bergetar saat dia berbicara. Mereka hanya beberapa karakter kecil. Jadi bagaimana jika mereka dipukuli? Ye Chen Feng tersenyum dan berbicara dengan tenang. Dia tidak khawatir tentang balas dendam klan guntur. Tuan Muda Ye, Anda baru saja datang ke Tander Dominion, jadi Anda mungkin tidak tahu betapa mengerikannya klan guntur. Bahkan tiga kerajaan ilahi di dunia tengah tidak mau langsung berbenturan dengan klan guntur. Dikabarkan bahwa klan petir memiliki dua leluhur tua alam surgawi nirvana. Kekuatan mereka mencapai surga dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Zhou Sankun menghela nafas dan berbicara tentang betapa mengerikannya klan petir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada klan Zhou, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Karena konflik antara Ye Chen Feng dan klan guntur, klan Zhou jatuh ke dalam kabut. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Lei Ming dan yang lainnya, klan guntur benar-benar marah. Klan guntur telah berdiri tegak di Tander Dominion selama jutaan tahun. Tidak ada yang pernah menantang prestise mereka, belum lagi fakta bahwa klan Zhou adalah kekuatan yang lemah di Tander Dominion. Ini membuat klan guntur merasa sangat malu dan terhina. Mereka segera mengerahkan para ahli ke klan Zhou untuk mencari keadilan bagi Lei Ming dan yang lainnya. Zhou Sanlong, kali ini kamu bertaruh pada harta yang salah. Ketika Dong Hebo mengetahui bahwa raja klan petir memimpin ahli ke klan Zhou, dia membakar vitalitas darahnya dan melarikan diri kembali ke klan Istrifer dalam keadaan menyesal. Dia mengungkapkan senyum sinis. Dia merasa bahwa klan Zhou sudah tamat. Tidak ada cara bagi mereka untuk kembali. Dia mulai memobilisasi orang dan menunggu kesempatan untuk menelan pengaruh klan Zhou. Dia ingin merebut tambang batu petir emas yang membuat mereka sangat iri. Tidak bagus, Patriark. Menurut informasi dari mata-mata, Lei Chuan Wang memimpin para ahli klan petir ke kota memori Zhou. Ketika mata-mata klan Zhou mengetahui pergerakan klan petir, mereka segera menyampaikan informasi ini kepada Zhou Sanlong. Apa? Setelah mendengar berita ini, Zhou Sanlong seperti balon kempis. Dia merosot ke kursi dan banyak keringat dingin muncul di dahinya. Zhou Sanlong bukan satu-satunya yang ketakutan dengan berita ini. Zhou Sankun dan yang lainnya juga panik. Mereka memiliki firasat bahwa klan Zhou tidak jauh dari kehancuran. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Zhou Sanlong yang berwajah pucat bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Membandingkan kekuatan keseluruhan klan Zhou dengan klan Guntur, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika klan petir ingin memusnahkan klan Zhou, klan Zhou tidak akan bisa melarikan diri. Patriark, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu tetua klan Zhou menggigit bibirnya dan berkata, Apa itu hidup? Zhou Sanlong dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat sesepuh klan Zhou. Jika kita menyerahkan pelakunya, Ye Chen Feng, dan kemudian menyerahkan tambang batu petir emas, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Penatua Zhou klan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Itu benar, bukan klan Zhou saya yang memprovokasi klan petir. Itu adalah Ye Chen Feng dan ikan spiritual itu. Selama kita menarik garis yang jelas antara kita dan mereka, kita pasti bisa mendapatkan pengampunan klan petir. Banyak ahli Zhou klan setuju. Ini. Mendengar kata-kata para tetua, Zhou Sanlong berpikir keras. Meskipun ini adalah satu-satunya cara bagi klan Zhou untuk menghindari malapetaka ini, dia tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, Ye Chen Feng adalah dermawan klan Zhou. Alasan mengapa Ye Chen Feng berselisih dengan klan Guntur adalah karena dia membela klan Zhou. Terlebih lagi, di alam bawah sadarnya, dia merasa bahwa Ye Chen Feng masih memiliki kartu truf yang dapat membalikkan keadaan. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Tidak, saya tidak setuju. Zhou Tianyi berdiri dari kursinya dan menjawab dengan keras, kakak Ye adalah dermawan klan Zhou. Kita tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih. Saya akui bahwa Ye Chen Feng adalah dermawan klan Zhou kita, tetapi sekarang, karena kecerobohan dan ketidaktahuannya, dia mendorong klan Zhou kita ke dalam jurang. Dia bertekad mencari kematian. Apakah dia ingin menyaret klan Zhou kita ke bawah dengan dia? Benar, aku setuju dengan tetua keempat. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi klan Zhou kita untuk bertahan hidup. Tetua klan Zhou semuanya setuju. Semua tetua mendengarkan kata-kata Sue R. Pada saat ini, Zhou Sue yang pendiam menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Mudaya diundang oleh leluhur klan Zhou kami untuk membantu klan Zhou kami melewati masa sulit ini. Saya pikir dia pasti memiliki beberapa poin yang luar biasa. Selain itu, klan Zhou kami leluhur juga memberinya harta paling berharga dari klan Zhou, Diagram Naga Sembilan Banjir. Terlebih lagi, menurut klan Guntur, Tuan Mudaya diduga telah menaklukkan binatang suci. Saya pikir dia berani memprovokasi klan Guntur, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini. Itu benar? Bukankah KKY mengatakan bahwa dia mengenal orang-orang dari klan Guntur? Saya pikir dia berani memberi pelajaran kepada pelindung Lei dan yang lainnya di depan umum. Dia pasti mengenal orang-orang yang lebih menakutkan daripada pelindung Lei. Ai, Tuan Mudaya berkata bahwa dia mengenal Raja Petir Hitam, tapi aku bertanya-tanya dan sepertinya tidak ada orang seperti itu di klan Petir. Zhou Sanlong menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas, tapi aku setuju dengan Sue R. Tianyi, kita tidak bisa tidak berterima kasih. Aku telah memutuskan untuk bertarung berdampingan dengan Tuan Mudaya. Patriark, apakah kamu benar-benar akan melihat klan Zhou melompat ke dalam api? Penatua keempat dan yang lainnya tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan keras. Aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini, kamu tidak perlu membujukku, tapi aku tidak akan memaksamu untuk bertarung berdampingan dengan kami. Siapa yang ingin meninggalkan klan Zhou, sekarang masih ada waktu. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kekuatan terakhirnya. Alasan mengapa dia membuat keputusan ini adalah karena kata-kata Zhou Sue menyentuhnya. Dia percaya pada visi leluhur klan Zhou dan memutuskan untuk mengambil risiko. Patriark, Tolong maafkan kami, kami benar-benar tidak bisa melihat keluarga kami mati di tangan klan Petir. Tetua keempat dan dua tetua lainnya berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Kemudian, mereka perlahan berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Sanlong dan yang lainnya. Segera, mereka meninggalkan olah bersama anggota klan mereka dan segera meninggalkan rumah klan Zhou, yang sekarang diselimuti kabut. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Wajah pucat Zhou Sanlong duduk tanpa daya di kursi dan berkata perlahan. Patriark, kami bersedia hidup dan mati bersama klan Zhou. Zhou Sankun dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan berdiri untuk menyatakan posisi mereka. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Dengan itu, Zhou Sanlong perlahan berdiri dan berjalan keluar dari aula bersama Zhou Sankun dan yang lainnya, menunggu di halaman depan kedatangan para ahli klan Petir. Zhou klan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Chiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Ketika Zhou Sanlong dan yang lainnya sedang berbicara di aula, Ye Chen Feng mendengar semua percakapan mereka. Adapun ancaman dari klan Guntur, dia tidak mengambil hati. Baru saja, dia telah menghubungi Raja Petir Hitam dan memberitahunya apa yang terjadi. Mengetahui bahwa orang-orang klan Guntur ingin berurusan dengan Ye Chen Feng, Raja Petir Hitam sangat marah dan segera meyakinkannya bahwa dia akan menangani masalah ini dengan benar. Dengan jaminan Raja Petir Hitam, Ye Chen Feng merasa lega. Dia diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan berkultivasi di dalam ruangan, menunggu ahli klan Guntur datang. Serangkaian suara yang menusuk telinga menembus udara di atas Zhou klan Manor yang sunyi. Segera setelah itu, aura yang melampaui apa yang bisa ditahan oleh Zhou Sanlong dan yang lainnya muncul. Itu seperti gunung yang mengjulang menekan mereka. Aura ini begitu kuat sehingga kaki Zhou Sanlong dan yang lainnya gemetar dan mereka hampir tidak bisa berdiri. Zhou Tianyi, Zhou Sue, dan junior lainnya ditekan oleh aura menakutkan ini dan duduk di tanah, wajah mereka pucat. Saat Zhou Sanlong dan yang lainnya akan dihancurkan ke tanah oleh aura yang semakin kuat dan menakutkan ini, jari putih yang panjangnya beberapa kaki tiba-tiba muncul di halaman barat kediaman Zhou. Jari itu menembus udara dan langsung mematahkan aura menakutkan yang menyelimuti kediaman Zhou. Zhou Sanlong, saya bertanya-tanya mengapa keluarga Zhou Anda berani melawan klan petir saya. Ternyata Anda mengundang seorang master. Tetapi hari ini, bahkan jika dewas surga ada di sini, dia tidak dapat menyelamatkan keluarga Zhou Anda. Seorang pria parubaya dengan jubah biru tua, dengan fitur wajah yang dipahat dan tubuh kekar yang memancarkan busur petir, muncul di luar rumah keluarga Zhou dengan sekelompok ahli dari klan petir dan memarahi dengan nada superior. Pria berbaju biru ini adalah orang nomor satu di Kabupaten Azuretander, Raja Lei Chuan Wang dari klan petir. Kultivasinya telah mencapai puncak nirvana. Lei Chuan Wang, dengarkan aku. Hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Zhou Sanlong menguatkan dirinya dan berdiri untuk menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi klan guntur saya. Mata Lei Chuan Wang berkilat dengan kilat saat dia berkata dengan niat membunuh. Lei Chuan Wang, keluarga Zhou saya bersedia menawarkan tambang batu guntur emas yang baru digali. Saya mohon Raja Daerah untuk membiarkan keluarga Zhou saya hidup. Merasakan aura menakutkan dari Lei Chuan Wang, hati Zhou Sanlong bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan ketakutan. Huff! Wajah Lei Ming suram dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia berkata, Kamu pikir tambang batu guntur emas dapat menebus kejahatanmu karena memprovokasi klan petirku dan melukai tuanku. Hari ini, klan guntur saya akan menjatuhkan Anda dan membiarkan kekuatan utama wilayah guntur mengetahui konsekuensi dari memprovokasi klan guntur saya. Lei Ming, saya tidak berharap Anda masih berani datang. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan ikan spiritual muncul. Ketika Lei Ming melihat Ye Chen Feng dan Lei Chuan Wang, pupil matanya menyusut dan auranya melemah. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Lei Chuan Wang, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia memelototi Ye Chen Feng dan Lei Chuan Wang, yang telah mempermalukannya, dan berkata, Berat, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu harus mati hari ini. Lei Ming, awalnya saya ingin menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak menghargai kesempatan ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba kabur, dan dia menyerang Lei Ming dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Murid Lei Ming mengerut saat dia mencium ancaman kematian yang tebal. Pacaran kematian. Lightning Pierre Ching King tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong, berani membunuh pelindung klan guntur tepat di depannya. Dia sangat marah. Petir tanpa batas melintas di sekelilingnya seperti ular dan melesat ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Roh pedang perunggu, padam. Di hadapan serangan petir Lightning Pierre Ching King, Ye Chen Feng tidak mengelak dan langsung menyerbu. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia merobek serangan petir liar dan menunjuk ke arah Lei Ming. Roh pedang perunggu melesat seperti cahaya ilahi yang tak terbendung, menembus serangan Lightning Pierre Ching King dan menembus kepala Lei Ming yang membatu. Bang! Kepala Lei Ming terciprat darah. Bahkan sampai mati, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng berani membunuhnya. Anda memiliki nyali anjing besar. Melihat kepala Lei Ming ditusuk oleh Ye Chen Feng, kemarahan Lightning Pierre Ching King meledak. Dia benar-benar memecahkan puncak kekuatan nirvana dan memanggil tombak yang mengalir dengan petir dalam jumlah besar. Itu adalah tombak peringkat alat dao kelas atas dan akan membunuh Ye Chen Feng untuk membalas kematian Lei Ming. Saudara Cheng Feng, izinkan saya menghadapinya dan menguji kekuatan saya yang sebenarnya. Ling Yu menginjak delapan bayangan keras suci dan muncul di samping Ye Chen Feng. Mata besarnya yang indah terbakar dengan niat bertarung yang kuat saat dia mengajukan diri. Bagus. Ye Chen Feng juga ingin mengetahui kekuatan sejati Ling Yu. Tubuhnya berkelebat, menghindari tinju seperti kilat raja penusuk petir dan mundur ke sisi Zhou Sanlong dan yang lainnya. Pak tua, makanlah tongkat bibimu Ling Yu. Ling Yu meraung dan memanggil alat dao kelas atas, Heaven Binasa Dao Staff. Itu meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan menabrak Lightning Pierre Ching King, bertabrakan dengan tombak petirnya. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Dua harta dao bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, menyebabkan riak muncul di udara. Deng-deng. Menghadapi serangan tombak Lightning Pierre Ching King secara langsung, Ling Yu terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan tanah, menunjukkan betapa menakutkannya tombak Lightning Pierre Ching King. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu kuat? Merasakan sedikit mati rasa dari lengannya, hati Lightning Pierre Ching King kacau balau. Dia tidak berani percaya bahwa Ling Yu muda ini begitu menakutkan. Tapi kata-kata Ling Yu selanjutnya benar-benar menyulut api kemarahan di dalam hatinya. Orang tua, kamu tidak buruk. Anda layak untuk saya menggunakan kekuatan penuh saya. Garis keturunan dewa sejati, bakar. Saat dia berbicara, ikan roh membakar garis keturunan kedua yang dia kuasai. Kekuatan garis keturunan yang tak terbayangkan muncul dari tubuh mungilnya. Dan kekuatan garis keturunan ini begitu kuat sehingga setiap orang yang hadir merasakan mati lemas yang kuat. Bahkan ada banyak orang dengan kekuatan yang lebih lemah yang merasakan pemujaan. Apa? Garis keturunan macam apa ini? Mata Lightning Pierre Ching King melebar. Dia menyaksikan tubuh mungil Ling Yu tumbuh lebih tinggi dan lebih berisi. Rambut hitam panjangnya dengan cepat tumbuh lebih panjang, menutupi pantatnya yang gagah. Dia bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak tahu garis keturunan apa yang dimiliki Ling Yu, dia yakin bahwa peringkat garis keturunan Ling Yu jauh melampaui miliknya. Yang paling. Setelah membakar garis keturunan dewa sejatinya dan mencapai batas kekuatannya, Ling Yu meletus dengan kekuatan 200 juta pon. Dia memegang staff Heaven Fall Dao dan menghancurkannya di Lightning Pierre Ching King. Staff menabrak, menyebabkan udara menjadi kerusuhan. Pemogokan staff ini seperti gunung yang mengjulang tinggi runtuh. Itu membuat orang merasa tercekik dan putus asa. Tombak guntur. Menghadapi staff Ling Yu, Lightning Pierre Ching King tidak berani gegabuh. Diagram Thunder Dao muncul di tubuhnya. Dia menikam dengan tombaknya. Puluhan ribu kaki guntur berkumpul di ujung tombaknya, menghadapi serangan Ling Yu secara langsung. Ledakan. Guntur meletus dan ruang menjadi kacau. Badai yang merusak menyapu seluruh ruang. Dua harta Dao besar bertabrakan untuk kedua kalinya, menyebabkan ledakan besar. Seluruh rumah keluarga Zhou bergetar hebat di bawah serangan ini. Mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat, Ling Yu memegang staff Dao surga dan langsung menyerbu ke dalam badai yang merusak. Dia bertarung sengit dengan Lightning Pierre Ching King. Meskipun kekuatan Lightning Pierre Ching King sangat menakutkan, mencapai batas nirvana, dan dia memiliki banyak kemampuan ilahi di tangannya, garis keturunan dewa sejatinya bahkan lebih menantang surga. Selain warisan garis keturunannya yang menakutkan, Ling Yu tidak dirugikan. Bagaimana Ling Yu bisa begitu kuat? Melihat Ling Yu dan Lightning Pierre Ching King bertarung dari langit ke tanah dan dari tanah ke langit, Zhou Sanlong dan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatan Ling Yu. Tapi saat mereka terkejut, Zhou Sanlong dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Jika Lightning Pierre Ching King menderita kerugian besar dan terluka oleh Ling Yu, maka itu akan benar-benar menembus langit.